Dalam memperingati hari lalu lintas Bayangkara ke-63, Polres Sambas mengadakan kegiatan donoh darah Kamis 20 September 2018 di ruang pelayanan propam Polres Sambas. Kegiatan donoh darah ini merupakan bagian dari peringatan hut Bayangkara ke-63 tahun 2018 yang dilaksanakan jajangan Polres Sambas. Saat diwawancarai tim CSNTP, Kasat Lantas Polres Sambas, AKP Aditya Octorio S.I.K. mengatakan tujuan kegiatan ini dapat bermanfaat pada masyarakat. Adapun kegiatan donoh darah ini bertujuan menyumbangkan stok darah kepada koma sakit agar bisa digunakan pada masyarakat yang membutuhkan. Di momen tahunan ini, selalu kita laksanakan terkait dengan pelayanan hut Bayangkara lalu lintas yang ke-63. Jadi, dengan tujuan bahwa pelayanan donoh darah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dari satu lantas Polres Sambas dalam rangka lantas Bayangkara yang ke-63 akan melaksanakan kegiatan donoh darah. Donoh darah ini bertujuan untuk menyumbangkan daripada stok darah kepada koma sakit. Dalam hal ini memang momen tahunan ini memang selalu kita laksanakan terkait dengan perayaan hut Bayangkara lintas kami. Dalam kegiatan donoh darah ini, diikuti semua satuan bak saksi di jajahan Polres Sambas. Tim CSM TV mengabarkan.